Ketua tim yang juga wakil ketua Komisi 8 DPR RI Haji Marwan Dasopang mengatakan kunjungan Komisi 8 ke Aceh untuk mendapatkan informasi dan data aktual terkait pelaksanaan program pembangunan secara umum di Aceh dan yang menjadi tupoksi Komisi 8 Tim Komisi DPR RI juga akan melakukan sejumlah kunjungan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Penanggulangan Bencana Aceh dan Pondok Pesantren Darul Kur'ani Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh dalam sembutannya mengatakan Pemerintah Aceh sangat menyambut baik kunjungan tim Komisi 8 ke Aceh Pemerintah Aceh, kata Nova, menganut pemerintahan yang kolaboratif artinya tidak ada sekat-sekat antar lembaga dan saling bekerjasama dalam menyelesaikan berbagai masalah Nova berharap kunjungan Komisi 8 ke Aceh dapat memberi manfaat kepada DPR RI dan juga pemerintah Aceh Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Dinas Syarat Islam, Kepala Dinas Sosial Aceh, Kepala BPBA, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kekan Wil Kemenang Aceh, serta sejumlah pejabat terkait lainnya